Tempas itu, banyak sekali itu. Padahal kalau mau, di pedesanya itu masih banyak lahan yang kosong ya. Masih banyak ada kebun-kebunnya dibuat tempat sampah. Oke guys, kita akan melakukan perjalanan ke sungai. Sungainya, jalannya cukup terjal sekali. Cukup terjal. Nah, banyak batu-batu. Janya itu setapak dan tempatnya pun rimbun. Tempatnya pun rimbun. Kita mau pergi ke sungainya, masih di bawah. Bawah guys, masih di bawah. Itu masih jauh dekat. Sudah sampai dikali, guys. Sampai dikali. Suaranya airnya cukup geras, guys. Cukup geras. Dan, disitu banyak tempat-tempat sampah. Banyak sampah, guys. Saya disini akan memberikan sebuah video tentang mitos membuang pampas. Mereka tidak mau membakar pampas bekas atau popok bayi itu. Tidak mau. Mereka cenderung membuangnya. Dibuang di sungai ini ya. Banyak sekali bekas-bekasnya. Kedret ini. Full sampah, tempes ya. Nah, full sampah, tempes. Ini banyak tempes-tempesnya. Banyak tempes-tempes. Mereka cenderung membuang dikali bekas-bekas tempes itu. itu banyak sekali tuh padahal kalau mau banyak di pedesanya itu masih banyak lahan yang kosong ya masih banyak ada kebun-kebunnya dibuat tempat sampah lalu dibakar itu bisa tapi karena ada mitos soal kalau kita itu membakar Pempes ya itu maka siang bayi maka bokongnya atau pantanya akan melepuh Hai itu banyak sekali bekas bekas Pempes guys Hai ini juga sempes ya cukup eh serem lah cukup tempatnya cukup-cukup eh disini cukup rimbun ya eh banyak sekali Hai eh tumbuh-tumbuhan atau pohon bangku yang menjual ke sana kemari nih ini full sampah sekali ya di pinggir-pinggir ini banyak sampah karena itu udah banyak sampah Hai kemudian disana juga banyak sampah sana itu masih banyak sampah juga ya full sampah siapa bekas Pempes ya karena mereka enggak mau membakar sepempes untuk bayinya ini mereka enggak membakar Pempes karena kalau mitos jawa itu akan kumpulan taji bayi akan melepuh tuh makanya ini juga banyak itu banyak kotoran kotoran teman bekas Pempes Hai itu mitos jawa ya biarkan ya Hai itu banyak sekali juga bekas-bekas sawah bekas-bekas Pempes sampah-sampah juga dibuang dalam satu tempat ya bisa cukup membuat pencemaran apa ya sekali ya pencemaran sungai jadi kotor sekali full dengan Pempes ya lihat Hai buat nih Hai Nah kalau di kota-kota besari maklum karena emang lahannya sempit dan kalau di sini Hai masih di pedesaan harusnya Hai ditempatkan di tempat sampah lalu di bakar ya di kebun Hai lu banyak sekali sampah-sampah juga Hai ini ini Hai ini sebuah mitos ya jadi mereka enggak mau membakar Hai ke Pempes itu karena eh akan membuat yang menurut orang Jawa akan membuat melepuh pantat si bayi ini tuh lihat tuh lihat banyak sekali Hai kotoran kotoran rekes ya Hai ya itulah itu mitos yang konyol sebenarnya ya mitos-konyol yang enggak mitos yang enggak baik ya karena Hai membuang sampah itu tidak para tempatnya dibuang di sungai akan membuat pencemaran itu ya guys ya eh semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya eh kalau boleh teka di pilih di subscribe dan dikomeni juga dikasih like channel ini ya sekian saja terima kasih dan semoga bermanfaat intinya eh jangan buang sampah sembarangan walaupun itu ada ada yang melarang itu sebuah mitos bahwa membuang pempes dikali itu akan membuat pantat si bayi akan melepuh itulah mitos jawa itu adalah mitos yang punya kurang-kurang baik ya ya sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh